Oke baik, rekan-rekan sekalian, ini saya perkenalkan, ini lembah kelancang namanya ya, kalau di Jawa kelulut, atau bahasa latinnya trigona. Kenapa disebut trigona? Karena dia menghasilkan tiga. Ada madu, bifolen, sama propolis, jadi ada tiga. Yang disebut propolis, ya ini, menghasilkan propolis dari madu kelancang ini. Dia memang kecil, seperti semut. Ini disebut lembah tidak menyengat. Jadi aman sekali, walaupun ditaruh di rumah, di depan rumah, ini aman. Kalaupun mau ada pohon, bisa digantung langsung di pohon. Ini di bambu, diikat, langsung di pohon. Syaratnya untuk menanam ini, atau memelihara ini, memperbanyak ini, dengan kita lihat vegetasi di lingkungan kita, itu ada nggak pohon-pohon besar ya, seperti pohon, apa namanya, kerambutan, ya. Kemudian pohon nangka, pohon mangga, ya. Selain pohon besar juga, pohon kecil, ya. Pohon kecil itu pohon-pohon bunga yang ada di rumah, itu wajib, ya. Karena dia, kalaupun pohon besar tidak berbuah, ada pohon bunga, ya. Kalau pohon bunga kan tiap hari pasti berbuah, non-muslim, emang, ya, tanpa musim, ya. Dia selalu berbuah, nah itu, ya. Selagi kita menunggu pohon besar. Ya, memang, ini dia, bipolen itu kan dari getah. Makanya tadi, harus ada pohon yang bergetah, seperti mangga, atau pohon sawo juga bisa, yang penting bergetah, ya. Nah, ini banyak sekali, ya. Ada beberapa memang pohon yang disukai, ya, banyak pohon yang disukai, terutama pohon yang ada polennya. Ada polen, ada nektar, terus ada resin. Resin itu adalah getah. Untuk menghasilkannya berapa lama? Untuk menghasilannya, itu sekitar tiga bulan, ya. Tiga bulan sudah menghasilkan madu. Bagaimana banyaknya? Kalau banyaknya, itu tergantung. Tergantung dari seberapa banyak bunga yang ada di lingkungan kita. Semakin banyak bunga, pastinya akan semakin banyak madunya. Tapi kalau madunya, bunganya sedikit, pastinya madunya juga akan sedikit, ya. Nah, ini juga ada beberapa, ini namanya stup. Ini ada stup bambu. Ini biasanya dari hutan, ya, dari pohon bambu kita langsung ambil. Nah, untuk mempermudah, kita buat, ya, stupnya kita ganti dengan pipa, ya, dengan pipa. Nah, ini stupnya kita ganti, kita. Kemudian, ini kita kasih plastik, ya. Ya, untuk memantau. Ya, kalau sudah seperti ini, ini memantaunya mudah, ya. Jadi kelihatan, kan? Nah, di situ ada telur. Nah, itu sudah menetas, ya. Sudah terlihat menetas. Ini telur baru. Nah, ini telur baru, ya. Nah, di samping telur, itu ada polen. Nah, ini untuk makanannya polen. Kemudian, di sana ada madunya, itu sudah banyak. Ya, ini baru satu bulan, ya. Jadi kalau diambil juga, sayang karena madunya masih sedikit. Biarkan saja selama tiga bulan. Ya, kita panen. Nah, selain pakai ini, ya, pakai pipa, bisa juga menggunakan ini, ya, ini. Tuh, biar lebih cantik saja di rumah, ya. Jangan dicet. Kalau dicet, nanti dia bau, dia nggak mau. Ya, biarkan seperti sini, ya. Alamnya. Oke. Nah, ini juga tuh. Sudah kelihatan, kan ada madunya juga sedikit. Ini. Ini ada madunya, tuh. Ada anakannya. Nah, caranya untuk memindahkan seperti ini, kita ada namanya ratu. Ya, ratu lebah. Ratu lebah itu lebih besar dari yang ada. Kalau ini kan pekerja. Besarnya, itu sekitar tiga atau empat kali lipat besarnya. Ya, ini. Nah, ini. Kalau ada ratunya, kita pindah. Jadi satu ini bisa jadi dua. Ya. Kalau sudah ada ratunya, kalau tidak ada ratunya, ini ada telur ratu. Calon telur ratu. Telur ratu itu calonnya sama, ya. Telurnya lebih besar dari yang biasanya. Nah, ini. Ini lebah, Pak. Nah, ini calon ratu, ya. Ini telurnya nggak kelihatan, calon ratunya. Jika ada, kita ambil saja. Ini bisa kita pisah. Ya, kita pisah. Pasti kita kasih setengah-setengah. Di sini setengah, di stup baru setengah. Ya. Terus demikian sampai terusnya, ya. Sampai kita ada lagi nanti. Dia akan bertelur lagi nih, telur ratunya. Calon ratunya kita ambil lagi sampai banyak, ya. Nah, untuk naronya bagaimana? Apakah berjauhan? Tidak. Naronya sama seperti ini, ya. Cukup 10 cm aja lubangnya. Ini udah bisa, ya. Makanya dalam 1 meter, ini bisa kita taruh hingga 10. Ya, 10 stup kalau seperti ini. Ya, nah. Seperti ini tuh. Dikit, di sini ada lagi. Terus ditumpuk. Ini nggak masalah.